Suga Sen Omeli telah mendesak untuk bertarung sebelum akhir tahun 2023 dan secara khusus mengatakan bahwa ia ingin bertarung di kartu UFC 296 pada 16 Desember 2023 mendatang Jangan berharap Sen Omeli akan ditambahkan ke dalam kartu pertarungan akhir tahun UFC yang akan datang Para matchmaker UFC telah memiliki lebih dari cukup juara untuk mengisi kartu pertarungan tersebut Seperti Leon Edwards yang akan mempertahankan sabuk juara kelas welternya menghadapi Colby Covington Serta Alexander Pantoya akan mempertaruhkan gelar flyweight menghadapi Brandon Royfall Dalam episode terbaru dari channel Youtube Jorogan Experience Omeli menjelaskan bagaimana pembicaraan dengan pihak promotor berlangsung Aku sangat-sangat ingin bertarung di bulan Desember Seperti ketika aku memanggil Chito Marlon Vera untuk bulan Desember Namun aku berbicara dengan UFC dan mereka sudah memiliki rencana lain Mereka mempertemukan Colby Covington dan Leon Edwards Sen Omeli diberitahu bahwa ia memiliki nama yang terlalu besar untuk ditempatkan sebagai laga pendukung utama Bagi para juara dalam divisi yang lebih tinggi Mereka ingin aku tampil di laga utama dalam ajang aku sendiri Yang menurutku adalah yang sangat buruk Ungkap Omeli Dana White pun baru-baru ini menyatakan Bahwa Sen Omeli vs Aljamain Sterling adalah perebutan gelar juara kelas bantam terbesar dalam sejarah organisasi Ketika menarik angka sebanyak itu Hanya ada sedikit alasan untuk menumpuk kartu lebih jauh Itu adalah posisi yang bagus Namun hal itu tentu menghalangi dirinya untuk berpartisipasi dalam ajang bersejarah Yang akan berlangsung pada awal tahun 2024 Aku kira UFC 300 akan berlangsung pada bulan April Itu akan menjadi kartu pertarungan yang bagus Namun sekali lagi mereka tidak menginginkanku sebagai laga utama Aku menebak aku akan bertarung sebelum itu Yakni sebelum UFC 300 Ungkap Omeli Omeli pun masih belum mengetahui siapa yang akan diajukan UFC Untuk mempertahankan gelar pertamanya Namun ia berharap itu adalah Marlon Citovera Dengan Aljamain Sterling dan Merab Zalizvili yang mengincar kesempatan mereka masing-masing Itu bukanlah sebuah hal yang pasti Aku sangat berharap UFC hanya mengatakan Ayo kita lakukan Ungkap Sen Omeli Mantan petarung divisi kelas Welter Bellator Dillon Dennis dijadwalkan untuk bertarung menghadapi bintang media sosial Logan Paul Sebagai bagian dari kartu pertandingan Misfits Boxing yang akan tayang di DAZN Yang dijadwalkan pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 di Manchester Inggris mendatang Sebuah kemenangan atas Paul diharapkan dapat membuka pintu baru bagi grappler yang sedang diperjuangkan ini Yang meraih ketenaran sebagai pelatih jiu-jitsu untuk Connor McGregor Ketika The Notorious berlatih untuk menantang Khabib di UFC 229 di Las Vegas Yah, jika uangnya bagus, Jack Paul atau KSI mungkin itu semua menggoda Itu akan menjadi sebuah pertandingan besar Bayangkan jika Jack Paul mencoba membalaskan dendam kakaknya Kenyataannya siapa yang harus dilawan Jack Selain Tommy Fury, jika Tommy kalah Orang lain, kau tahu siapa yang ingin aku tinju Ned Dias, kami memiliki sejarah Itu tidak jauh dari meja ini Dillon Dennis telah mencoba bertanding untuk menghadapi KSI Namun ia membatalkan hanya dalam 10 hari sebelum laga Setelah menjalani karir yang terbilang biasa-biasa saja Di kancah MMA, Dillon Dennis yang kini berusia 30 tahun Meraih sepasang kemenangan di bawah bendera Bellator Lalu menyerahkan sarung tangan MMA-nya untuk berkonsentrasi menjadi seorang troll di Twitter Entah bagaimana, hal tersebut menyebabkan Dillon Dennis ditampar oleh Ned Dias Semua itu tidak akan berarti Jika Dillon Dennis kalah dari Logan Paul di Manchester nanti Dan masih ada orang-orang di belakang layar yang yakin Bahwa LJV julukannya itu tidak akan hadir dalam ajang tersebut Itulah mengapa Mantan petarung kelas welter UFC Mike Perry Telah diundang untuk berjaga-jaga Untuk menggantikannya jikalau ia beneran kabur Tony Ferguson tidak akan menyerah tanpa sedikitpun perlawanan Mantan juara interim kelas ringan itu Yang kini terperosok dalam 6 kekalahan beruntun Akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan Ketika ia berhadapan dengan bintang baru di kelas ringan Yakni Padi Pimlet sebagai bagian dari ajang UFC 296 di Las Vegas mendatang CEO UFC Danawet Ternyata siap untuk melepas L Kukui julukannya itu Jika ia kalah Aku tidak ingin pensiun Itu tidak ada dalam proses pemikiranku Ini bukan tentang berhenti Ini bukan tentang melakukan semua hal ini Ini tentang kompetisi Dan apa yang aku lakukan adalah Aku mulai berkompetisi Tanpa bersenang-senang Dan aku benar-benar memberikan 100% dalam pelatihanku Aku kira aku sudah melakukannya Namun itu berarti aku harus bisa berlatih Aku harus menjadi murid lagi Aku harus meminta bantuan Ungkap Tony Ferguson Sebuah kemenangan atas Padi Pimlet tidak diragukan lagi Akan memberikan Ferguson kesempatan kedua dalam karir olahraga tarungnya Tidak heran Jika L Kukui telah memiliki rencana Pasca menghadapi Padi Pimlet Yang mencakup rivalitas yang telah berlangsung lama Menghadapi mantan juara divisi kelas ringan Connor McGregor Mengejar Khabib untuk waktu yang lama Dan mengejar McNugget Ini adalah yang paling dekat yang dapat dilakukan saat ini Lanjut Tony Ferguson Maka segera setelah kami melewati pria ini Kami akan mengejar Connor McGregor Jika ia mau menandatangani kontrak Dan lolos dari kolam pengujian Yusada Aku bahkan belum selesai Yang dibutuhkan adalah tim yang hebat Yang membawaku meraih sabuk juara Aku memiliki tim yang hebat disini Namun berpegang pada hal-hal tertentu Terkadang dapat sangat merugikan diri sendiri Dimana terkadang Anda harus melepaskan dan memegang erat Sesuatu yang sangat erat dengan diri Anda Dan itu adalah keyakinan Keluarga dan teman-teman Tutup El Kukuy Juara kelas ringan UFC Islam Makachev Akhirnya menjawab semua kritikan dari penantangnya Mengenai tempat pertandingan ulang Yang dinilai tidak adil Sang penantang Charles Olivera mengatakan Venue kontra Islam Makachev pada UFC 294 Yang digelar di tempat yang sama Dianggap sedikit berat sebelah Yah, tak ada suasana baru Saat pertarungan ulang Makachev versus Olivera 21 Oktober mendatang Arena pertandingan masih sama yakni dihelat di Etihad Arena Uni Emirat Arab Olivera menyebut jika Makachev memiliki andil dalam penentuan tempat pertandingan Aku tidak selalu berpikir Rematch di Abu Dhabi adalah sesuatu yang adil Namun itulah cara main mereka Disitulah sang juara berada Dia yang menentukan keputusan itu Namun aku akan kembali untuk sabuku Dimanapun itu berada Ungkap Olivera Tudingan tersebut Langsung dibalas Makachev melalui akun media sosialnya Makachev mengatakan Bahwa dia tidak memiliki kuasa Untuk menentukan Mengenai arena pertandingan Olivera aku meminta untuk bertarung di Amerika Serikat pada musim panas Tetapi UFC punya rencana lain Aku adalah seorang petarung UFC seperti anda Tidak pernah menetapkan persyaratan untuk UFC Dan bertarung di tempat yang mereka tawarkan Pertarungan terakhirku terjadi di Australia Di kandang penantang Sederhana Semua yang anda katakan Tidak masuk akal Ungkap Islam Makachev Kemungkinan terbesar Laga ulang Makachev vs Charles Olivera digelar di Abu Dhabi Adalah faktor bisnis Yah Duel dua petarung terbaik di UFC ini Akan menghasilkan banyak uang di negara timur tengah yang kaya raya Yang juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat Beralih ke pertandingan Mantan lawan Makachev juga ikut mengomentari pertarungan antara dua petarung yang dikenal Adalah sosok petarung terbaik dalam pertarungan di kanvas Sang juara kelas bulu Alexander Vokonovsky menilai Makachev masih sedikit lebih unggul jika dibandingkan Charles Olivera dalam hal grappling Banyak orang mungkin akan mengatakan bahwa Jujutsu Charles Olivera lebih baik Namun grappling Kita berbicara tentang grappling Siapa yang akan lebih efektif dalam dunia MMA ini Aku yakin itu adalah Makachev Ia sangat ahli dalam mematahkan posisi Mematahkan posisi anda secara mekanis Kunci dan prinsip berada di posisi yang tepat Terus berada selangkah lebih maju Itulah mengapa akan sulit untuk melemparkan submission Pada pria seperti Makachev Karena mereka selalu mencoba mematahkan anda secara sistematis Membuat anda keluar dari posisi Segera setelah anda mencoba meraih posisi tertentu Ia akan menghentikannya Tutup The Great Volkanovski Terima kasih telah menonton